Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Kali ini aku akan membahas alur cerita film berjudul Cinderella Story yang dirilis tahun 2004 Kisah seorang gadis muda bernama Samantha Montgomery yang memiliki hidup layaknya Cinderella wajib kalian tonton karena kisahnya yang manis dan juga bikin geregetan Berawal dari film inilah aku jadi suka banget nonton semua film yang dibintangi Hilary Duff Seperti kisah Cinderella pada umumnya Samantha alias Sam memiliki masa kecil yang luar biasa Hidupnya berkecukupan bersama dengan ayahnya di lembah San Fernando Sampai suatu ketika, si ayah menikah lagi dengan janda dua anak Setelah itu kehidupan Sam pun berubah 180 derajat Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Bagi Sam, sang ayah adalah sahabat terbaiknya Meskipun hidupnya gak bergelimang harta, tapi dia gak pernah merasa kekurangan apapun Dan itu membuat Sam merasa menjadi anak paling beruntung di dunia Sang ayah memiliki restoran yang cukup terkenal di daerah tersebut bernama Hell's Dinner Sam senang berkunjung ke restoran si ayah Karena para karyawan di sana sudah menganggap Sam seperti keluarga sendiri Suatu hari, Sam sedang merayakan ulang tahunya di Hell's Dinner Sam pun mengucapkan harapan terbaiknya untuk kehidupannya kelak Dan pada saat itu, doa Sam seakan-akan langsung terjawab Dengan munculnya seorang janda beranak dua bernama Fiona Singkat cerita, si ayah dan Fiona menikah Sam pun kini memiliki saudara tiri kembar dan menyebalkan bernama Brianna dan Gabriela Mengharapkan Fiona bisa menjadi ibu tiri yang baik rasanya sia-sia aja Karena di kisah Cinderella manapun, ibu tiri dan anak-anaknya lah yang selalu menjadi biang masalahnya Suatu malam, seperti biasa si ayah sedang membacakan dongeng untuk Sam Si ayah pun berkata bahwa dia berharap bisa melihat Sam tumbuh menjadi gadis dewasa Yang berhasil meraih semua mimpi-mimpinya Tapi sepertinya Tuhan tidak bisa mengabulkan permintaan si ayah Karena tak lama setelah itu, muncul gempa yang menewaskan si ayah Kini Sam telah kehilangan sosok ayah sekaligus sahabat terbaik dalam hidupnya Karena ayahnya tidak meninggalkan wasiat untuk Sam Kini Fiona bisa mendapatkan semuanya Kamar ala prinses milik Sam pun berubah menjadi gudang berdebu Delapan tahun berlalu, kini Sam tumbuh menjadi gadis remaja Lalu apakah hidupnya sudah berubah menjadi lebih baik? Tentu saja tidak Fiona malah menjadikan Sam sebagai budaknya yang bisa dia suruh-suruh seenak hati Brianna dan Gabriela pun kini sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang kelakuannya 11-12 dengan Fiona Bodoh, pemarah, dan serakah Pagi itu, Sam meminta izin untuk pergi ke sekolah Karena hari itu ada ujian Tapi Fiona tidak mengizinkannya Karena Sam tidak boleh absen bekerja di restoran si ayah Yang kini sudah berubah menjadi nama Fiona Di restoran peninggalan si ayah, Sam harus bekerja sebagai pelayan yang digaji kecil oleh Fiona Dengan gaji tersebutlah, Sam bisa membiayai sekolahnya sendiri Melihat Sam masih sibuk bekerja, Ronda pun menyuruhnya untuk segera pergi ke sekolah Ronda adalah salah satu karyawan ayahnya dulu Yang sampai sekarang masih setia bekerja di restoran itu Bukan karena dia ingin mengabdi pada Fiona Tapi karena ingin menjaga Sam yang sudah tidak punya siapa-siapa Karena Ronda memaksanya untuk meninggalkan pekerjaan di restoran hari itu Sam pun akhirnya pergi ke sekolah Sebelum itu, Sam biasanya menjemput Carter lebih dulu Carter adalah sahabat Sam di sekolah Yang belakangan ini sedang sibuk mengikuti audisi menjadi bintang iklan Kurang lengkap rasanya Kalau kisah Cinderella nggak ada sosok Prince Charming-nya Austin M sebenarnya bukan cowok incaran Sam Terlebih cowok itu selalu dibuntutin oleh pacarnya yang bernama Shelby Walaupun menyebalkan, Carter harus mengakui bahwa Shelby adalah tipe cewek idamanya Ternyata yang ngefans sama Shelby bukan cuma Carter Tapi saudara tiri kembar Sam pun berharap bisa masuk ke dalam geng cewek populer itu Sebenarnya Sam nggak cuma punya satu teman yang bisa diajak ngobrol Belakangan ini dia lagi candu-candunya chattingan sama secret admirernya yang bernama Nomad Nomad ternyata memiliki mimpi yang sama dengan Sam Yaitu berharap bisa berkuliah di Universitas Princeton Tanpa Sam ketahui, sosok Nomad sebenarnya adalah Austin Nggak di sekolah, nggak di rumah Sam dan Nomad selalu menyempatkan waktu untuk saling berbalas chat Sebelum mengakhiri chat, Nomad mengajak Sam untuk bertemu di pesta Halloween sekolah mereka Kesokan harinya, sambil bermain baseball Sam menceritakan ajakan Nomad untuk bertemu di pesta Halloween pada Carter Sam khawatir Nomad akan kecewa saat mengetahui dialah yang mengirim pesan padanya selama ini Tiba-tiba Fiona menelpon dan menyuruhnya banyak hal layaknya seorang babu Karena kesal dengan ibu tirinya itu, Sam memukul bola terakhirnya sambil membayangkan wajah Fiona Bola itu pun terlempar jauh, hingga ke lapangan sebelah tempat Austin sedang bermain rugby Bicara tentang Austin, ayahnya memiliki usaha cuci mobil yang lumayan sukses bernama Big Andis Si ayah ternyata melarang Austin untuk berkuliah di Universitas Princeton Karena dia sudah mengatur masa depan anaknya itu untuk menjadi atlet rugby Austin pun kecewa mendengarnya, karena dia punya impiannya sendiri setelah lulus nanti Siang itu, Sam datang ke tempat cuci mobil Big Andis untuk mengambil mobil milik Fiona Tak lama kemudian, muncul si kembar dengan mobil super kotor Sam menduga bahwa kedua saudara tirinya itu sengaja mengotori mobil mereka agar punya kesempatan untuk bertemu dengan Austin Setibanya di rumah, Sam meminta izin pada Fiona untuk pergi ke pesta Halloween nanti malam Tapi Fiona tidak memberikannya izin karena Sam harus bekerja di restoran Malam harinya, setelah mengambil uang dari mesin kasir, Fiona berkata bahwa dia akan kembali jam 12 malam nanti Untuk mengecek Sam tidak kabur dari pekerjaannya Di sudut restoran, terlihat ada Austin, Shelby, dan gengnya sedang berkumpul Tadi duga Austin meminta putus dari Shelby dengan alasan menyukai wanita lain Shelby pun kesal dan menolak permintaan putus dari Austin Tak lama kemudian, datang Carter dengan kostum Zorro-nya Untuk menjemput Sam pergi ke pesta Halloween sekolah mereka Awalnya Sam menolak untuk pergi karena ancaman Fiona Tapi setelah para karyawan restoran membujuknya dan bersedia membantu merahasiakannya dari Fiona Maka Sam pun setuju untuk pergi ke pesta Halloween sekolahnya Bersama Carter, Ronda pun membawa Sam ke butik kostum kenalannya Sayangnya gak ada satupun kostum yang cocok dipakai Sam Gak sengaja Ronda melihat topeng putih di etala setoko Ronda pun teringat bahwa dia punya gaun yang cocok dengan topeng tersebut Untuk dipakai Sam ke pesta Halloween Singkat cerita, murid-murid sudah berdatangan dengan berbagai kostum Halloween mereka Si kembar datang dengan kostum kucing kembar siam Shelby dan gengnya memakai kostum Angel Sementara Austin terlihat tampan di balik kostum pangeranya Tepat pukul 11 malam, Sam dan Carter pun akhirnya tiba Sebelum berpisah, Carter memasang alarm di ponsel Sam Agar mereka kembali ke restoran tepat waktu sebelum jam 12 malam Kemunculan Sam dengan kostum ala prinses pun berhasil mempesona seluruh pengunjung pesta Khususnya Austin yang memang sedang menunggu kehadiran si Princeton Girl alias teman chatnya Di tengah lantai dansa, Sam terlihat kebingungan mencari sosok Nomad Seorang cowok tiba-tiba mendekatinya dengan agresif Tapi dia bukanlah Nomad Setelah berhasil menyingkirkan cowok itu Muncullah Austin yang langsung memperkenalkan dirinya sebagai Nomad Tapi sayangnya Austin tidak mengenali sosok Sam Merasa berhubungan dengan cowok populer seperti Austin hanya akan menimbulkan masalah Sam pun memilih pergi Tapi Austin berkata Bahwa selama ini, dia hanya berpura-pura merasa nyaman Di saat sedang berkumpul bersama Shelby dan geng populernya Namun saat mengobrol dengan Princeton Girl Austin merasa bisa menjadi dirinya sendiri Mereka berdua pun pergi ke halaman belakang Agar bisa mengobrol lebih intens Seorang guru yang gak sengaja melihat keduanya pun tersenyum Karena dia sudah mendapatkan pemenang Yang berhak menjadi king dan queen pada pesta malam itu Di sisi lain, Carter dengan topeng zoronya sedang menolong Shelby Yang digoda oleh salah satu teman Austin bernama David Dengan keren, Carter melompat ke bawah untuk menghindari kejaran David Bahkan Carter berhasil menjatuhkan David dengan bantuan meja bar Terkesima melihatnya Shelby pun menjanjikan balasan untuk Carter yang sudah menolongnya Sementara itu di halaman belakang pesta Kini Austin sedang memberikan beberapa pertanyaan Untuk mendebak identitas Princeton Girl dihadapannya itu Di dalam gazebo, mereka berdua pun berdansa diiringi alunan musik romantis Austin berkata bahwa setelah hari ini Dia ingin bertemu lagi dengan Princeton Girl Tepat saat Austin ingin membuka topeng Sam, alarm di ponselnya berbunyi Itu artinya, Sam harus segera pergi dan kembali ke restoran Di dalam, Sam tampak terkejut saat melihat Shelby sedang mencium Carter Sam pun memberi kode pada Carter bahwa mereka harus segera pulang karena sudah jam 12 malam Di saat yang bersamaan, nama Austin dan Princeton Girl pun dipanggil Untuk dinobatkan sebagai king dan queen pada pesta malam itu Tidak peduli dengan hal tersebut, Sam dan Carter pun berlari meninggalkan pesta Austin yang gagal mengejar mereka hanya bisa menemukan ponsel milik Sam yang tertinggal Sialnya saat di parkiran, mobil Carter gak sengaja berhenti tepat di sebelah mobil Fiona Si kembar sontak berteriak kaget saat melihat Sam yang sudah melepas topengnya Sam pun langsung bersembunyi sebelum Fiona melihatnya Pada saat itu juga Carter langsung cabut dari tempat itu Sebelum Fiona sampai lebih dulu di restoran Sayangnya Fiona dan si kembar berhasil tiba lebih dulu di sana Ronda dan staff yang lainnya pun berusaha mengelur waktu Dan mengalihkan perhatian Fiona yang sedang mencari Sam Tiba-tiba saja, dari balik dapur muncul Sam Yang beralasan bahwa dia sedang belajar memasak Sam memang berhasil selamat dari amukan Fiona Tapi tidak dengan Carter Ketika cowok itu berusaha menghindari tabrakan dengan mobil Fiona Dia malah menabrak tiang pelang restoran Sehingga pelang tersebut jatuh tepat di atas mobilnya Melihat mobil ayahnya hancur seperti itu Sontak membuat Carter pingsan di tempat Kesokan harinya di sekolah Austin menempel banyak selebaran Untuk mencari siapakah Cinderella-nya yang hilang semalam Austin memang memiliki ponsel Sam Tapi masalahnya, ponsel tersebut dikunci Sehingga dia nggak bisa mencari tahu identitas si Princeton Girl Melihat hal itu, Carter pun menyuruh Sam untuk mengaku pada Austin Tapi Sam berkata dia akan mengaku pada Austin Jika Carter memberitahu Shelby Bahwa dialah Zorro yang Shelby cium semalam Maka dengan berani Carter segera mencari Shelby di kolam renang sekolah Tadi duga, Shelby malah terlihat kecewa Dan langsung menolaknya begitu saja Di satu sisi, kedua teman Austin sedang mengumpulkan para cewek-cewek di sekolah Untuk mencari tahu identitas si Cinderella Tapi percuma aja melakukan hal itu Karena Austin tahu Princeton Girl nggak akan membuka identitasnya dengan cara seperti itu Sementara itu di rumah, Fiona menemukan surat penerimaan Sam ke Universitas Princeton Tapi ketika Sam datang, dia langsung menyembunyikan surat tersebut Setibanya di kamar, Sam langsung mengirim chat pada Austin Untuk memberitahu identitas dirinya Tapi belum sempat melakukan itu Brianna tiba-tiba muncul untuk menyuruh Sam mengerjakan tugas sekolahnya Tak lama setelah itu, terdengar suara Fiona yang menyuruh Sam untuk turun menemuinya Sepeninggal Sam, Brianna dengan lancang membuka isi chat Sam dengan Nomad Dia tampak terkejut saat mengetahui bahwa Sam adalah gadis bertopeng yang bersama dengan Austin di pesta Halloween semalam Gabriela pun diam-diam menguping dan mengetahui rahasia itu Berpindah ke tempat cuci mobil Big End Disc Austin ternyata juga mendapat surat penerimaannya ke Universitas Princeton Tapi saat ayahnya muncul, dia segera menyembunyikan surat tersebut Tak lama kemudian, Brianna datang untuk mengaku bahwa dialah Princeton Girl yang Austin cari Gabriela yang berniat sama pun membantah ucapan Brianna Melihat dua cewek kembar itu ribut gak jelas di hadapannya Austin akhirnya bertanya kepada mereka berdua Benda apa yang ditinggalkan si Cinderella di pesta semalam Mendengar jawaban yang salah dari keduanya Austin segera pergi meninggalkan mereka Si kembar pun berkelahi hingga masuk ke dalam ruang pencuci mobil otomatis Dan keluar dari ruangan tersebut dengan kondisi kacau balau Malam harinya, Austin datang ke restoran untuk minum kopi Dari jauh, Ronda memberi kode pada Sam untuk melayani dan mendekati Austin Di saat Sam akan memberitahu siapa dia sebenarnya Tiba-tiba muncul Fiona dan mengganggunya Hilang sudah kesempatan Sam untuk memberitahu identitasnya pada Austin Keesokan harinya di sekolah, si kembar mengadu pada Shelby Bahwa Sam adalah Cinderella di pesta Halloween kemarin Mereka juga berbohong bahwa Sam sengaja mengirim chat pada Austin Agar bisa merebut cowok itu dari Shelby Maka mereka pun menyusun sebuah rencana untuk mempermalukan Sam Brianna segera menghampiri si penyiar radio sekolah Untuk mengumumkan bahwa Austin ingin bertemu dengan Cinderella-nya saat acara drama olahraga Sam yang mendengar pengumuman tersebut pun berniat menemui Austin Untuk mengakui identitasnya Singkat cerita, tibalah Sam di tempat pertunjukan drama olahraga Sudah ada Austin dan murid-murid lainnya di sana Shelby pun membuka acara tersebut dengan meriah Brianna dan Gabriela yang mendapat peran utama Mulai berlakon di hadapan para penonton Drama tersebut berkisah tentang pangeran kodok Yang bertemu dengan seorang putri Sam dan Austin pun menyadari Bahwa drama itu menceritakan kisah mereka berdua Di akhir drama, Shelby menunjuk Sam sebagai penipu Cinderella Padahal dia hanyalah seorang pelayan restoran Di saat seluruh murid sedang bersorak menghina Sam dengan sebutan gadis restoran Austin hanya bisa terdiam Karena gak menyangka bahwa Princeton Girl yang dia cari selama ini adalah Sam Sedangkan Shelby tersenyum puas di atas panggung Sam pun pulang ke rumah sambil menangis Tak lama kemudian Fiona muncul Sambil membawakan surat dari Universitas Princeton Isi surat tersebut ternyata telah diubah oleh Fiona Sehingga perasaan Sam menjadi semakin sedih Saat tahu Universitas Princeton telah menolaknya Sepeninggal Fiona Sam membuka koper yang berisi barang-barang kenangannya bersama si ayah Melihat buku yang berisi impiannya waktu kecil Sam pun melemparnya ke pojok kamar Sejak insiden drama olahraga itu Sam tidak lagi chatting-chattingan dengan Austin Austin juga gak berani untuk mengirim chat lebih dulu pada Sam Hari-hari Sam juga semakin kelabu tanpa adanya harapan lagi Setelah menerima penolakan dari Universitas Princeton Sam merasa bahwa dirinya memang sudah ditakdirkan menjadi pelayan restoran Dan mengabdi pada Fiona Tak lama kemudian muncul si kembar Sambil menutup pintu restoran dengan keras Sehingga membuat pajangan gitar di tembok pun terjatuh Ternyata di balik gitar tersebut Ada sebuah kalimat motivasi yang dibuat oleh ayahnya dulu Kalimat motivasi itu berbunyi Jangan biarkan ketakutan menghalangi hidupmu Saat Fiona muncul Gabriela langsung berbohong Bahwa Sam lah yang merusak tembok tersebut Fiona pun akan memotong gaji Sam Untuk mengganti kerusakan itu Tak hanya itu Fiona juga menyuruh Sam Untuk melakukan semua pekerjaan di rumah saat pulang nanti Tapi karena kalimat motivasi si ayah Sudah berhasil memunculkan keberanian pada dirinya Sam pun menentang perintah Fiona Dan mengundurkan diri dari restoran itu Bukan hanya Sam Ronda dan pegawai lainnya pun juga mengundurkan diri Dan menyatakan kekesalannya kepada Fiona Selama ini mereka bertahan di restoran itu hanya karena Sam Melihat betapa menyebalkannya Fiona Para pengunjung juga ikutan pergi Hingga restoran tersebut mendadak sepi Setelah kejadian tersebut Sam kini menumpang tinggal di rumah Ronda Untuk pertama kalinya Sam merasa bebas tanpa adanya suara Fiona Yang sering merecokinya setiap saat Setelah urusannya selesai dengan Fiona Kini dia masih harus menyelesaikan masalah hatinya dengan Austin Maka malam harinya Saat sekolah sedang mengadakan pertandingan rugby Sam dengan berani menemui Austin di ruang ganti cowok Austin tembak sangat terkejut Saat melihat keberadaan Sam Sam pun berkata Bahwa dia gak pernah berniat membohongi Austin Dulu dia adalah seorang pengecut Yang gak berani menunjukkan siapa dirinya sebenarnya Tapi sekarang dia gak lagi seperti itu Meskipun gak punya uang dan pekerjaan Sam gak menyesal Karena dia bisa menjadi dirinya sendiri Dan dia juga berharap Austin bisa berani sepertinya Berani menunjukkan siapa Austin yang sebenarnya Seperti yang Sam melihat saat chatting Karena jika Austin gak berani melakukan itu Maka sia-sia aja Sam menunggu Austin selama ini Selesai bicara Sam pun pergi meninggalkan Austin Yang semakin terlihat frustasi Di luar Sam bertemu dengan Carter yang tampak terkejut Karena sahabatnya itu begitu berani Menyelesaikan masalahnya dengan Fiona dan Austin dalam satu hari Saat pertandingan akan dimulai Austin terlihat gak fokus Karena memikirkan ucapan Sam Saat waktu pertandingan hampir selesai Para penonton serentak meneriakan nama Austin Tak tahan mendengarnya Sam pun berniat pergi dari sana Austin ternyata menyadari keberadaan Sam Yang hendak meninggalkan pertandingan Setelah berpikir dan meminta maaf pada teman-teman setimnya Austin akhirnya membuka helmnya Dan berlari keluar lapangan untuk mengejar Sam Saat si ayah mencoba menahannya Austin pun berkata Bahwa menjadi atlet rugby bukanlah impiannya Tapi itu adalah impian ayahnya Kemudian Austin terus berlari ke arah Sam Mengabaikan teriakan ayahnya serta Shelby Setibanya di hadapan Sam Austin berkata Bahwa dia akan melakukan sesuatu yang seharusnya sudah dia lakukan dari dulu Maka pada saat itu juga Austin pun mencium Sam di hadapan semua orang Carter yang melihatnya gak menyangka Bahwa masa SMA-nya begitu menyenangkan Shelby pun hanya bisa menangis Melihat Austin lebih memilih Sam daripada dirinya Di akhir cerita Saat Sam sedang membersihkan kamarnya Dia menemukan surat wasiat ayahnya Terselip di buku yang pernah dia lempar Di surat tersebut tertulis Bahwa semua harta si ayah akan diwariskan kepada Sam Bahkan ada tanda tangan Fiona di surat tersebut Karena Fiona selama ini merahasiakan fakta tentang surat wasiat itu Polisi segera mengejar Fiona untuk menangkapnya Si kembar pun berusaha mencari surat penerimaan Sam Di Universitas Princeton di dalam tong sampah Kini keadaan kembali berputar Hal-hal baik terus mendatangi hidup Sam Austin bahkan Carter Restoran si ayah kini sudah resmi kembali seperti semula Dengan nama Hell's Dinner Fiona serta anak kembarnya Sekarang bekerja di restoran tersebut sebagai pelayan Ayah Austin pun sudah sadar Bahwa dia nggak bisa mengatur masa depan anaknya Sedangkan Carter Akhirnya berhasil menjadi bintang iklan Sayangnya Carter sudah tidak tertarik lagi dengan Shelby Karena dia sudah memiliki seorang pacar Dan hal baik yang paling Sam tunggu-tunggu Adalah pergi kuliah bersama dengan Austin Ke Universitas Princeton Kisah Cinderella dan Prince Charming pun Berakhir dengan happy ending Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!